Intro Welcome back to my channel Hari ini kita bakalan bikin udang bakar jimbaran Tapi pake udang kecil aja ya Karena di rumah lagi adanya udang kecil aja Terus udangnya bakalan lengkap dengan sambal terasi Tapi tenang aja walaupun udangnya kecil Tapi sausnya enak banget Bahan olesannya mantep Yuk langsung kita lihat bahan-bahannya Yang pertama bahan utamanya itu ada udang Kita pake kurang lebih 200 gram Terus untuk bumbu halusnya ada bawang bombay Bawang putih Terus ada kemiri Cabai merah Cabai merah bisa diganti dengan cabai keriting Terus ada jahe, kunyit, terus air asam jawa 2 sendok makan aja Itu kentalnya yang kental sedang Terus ada Kita campur, bakalan campur dengan kecap manis dan saus sambal Nah yang terakhir itu untuk cocolannya Kita pake sambal terasi Itu bahannya tomat Cabai merah Cabai rawit Terus kita campur dengan terasi yang udah disangrai Garam dan gula Itu aja Langsung kita bikin ya Nah pertama Kita bakalan potong-potong dulu Bumbu yang bakalan dihalusin Biar gampang buat ngeblendernya Nah bawang bombay ini bisa kalian ganti dengan bawang merah ya Nah ini udah selesai Kita masukin ke blender Kunyit dan jahenya juga kita iris-iris aja Udah selesai kita masukin Terakhir cabai merah Ini bisa diganti dengan cabai keriting Terus kalau yang suka pedas Bisa ditambahin cabai rawit Setelah semua bahan masuk Kita masukin asam jawa Minyak kurang lebih 4 sendok makan Garam setengah sendok makan Dan merica 1.4 sendok teh Udah masuk semua bahannya Kita blender Nah udah selesai di blender Ini kita sisihkan Sekarang kita menusuk udangnya dulu Di tusukan sate Nah ini kita tusuk satu-satu Nah ini udah yang terakhir Sekarang kita mau tumis bumbunya Bumbu halusnya Lalu kita bakar udangnya ya Pertama kita tumis bumbu halusnya Ini ditumis sampai wangi Dan warnanya berubah menjadi agak kecoklatan sedikit Nah ini udah wangi banget Terus Bumbunya ini kayak menyatu gitu Kita matiin apinya Dan masukin gula Satu sendok teh Kecap manis dua sendok makan Dan saus sambal setengah sendok makan Nah ini kita campur rata Lalu kalian bisa tes rasa Rasa manis asin Udah pas atau belum Kalau kalian suka manis bisa ditambahin lagi kecap manis Kalau suka asin bisa ditambahin garam lagi Nah ini bumbu halusnya udah jadi Buat ngebakar si udangnya ya Nah ini udah selesai Kita sisikan dulu Buat bahan olesan Nah ini udangnya kita bakar Ini kita bumbuin Diolesin pakai bumbu oles Dibakar satu-satu ya Nah ini kita olesin lagi atasnya Lalu gak lama lagi kita matiin apinya Karena kalau udang Jangan terlalu lama Bisa jadi alot Oke udah selesai Kita sisikan Nah tadi udang bakarnya udah selesai Sekarang kita mau bikin Sambal terasinya Yuk Nah ini cabainya Kita iris-iris dulu Biar gampang diulepnya Sepawitnya juga Tomat kita pakai setengah aja Masukin terasi Satu sendok teh Terus gula Dan garam Secukupnya Sesuai selera Kita ulok Nah ini udah halus Kita sajikan ya Nah ini sambalnya Kita taruh di piring udang Udah jadi Wuh Kelihatan enak kan Yuk kita coba ya Udang bakar Ala jimbaran Kita coba Ini kalau kalian punya udang gede Terus dibuka lebar gitu Baru dibumbuin Pasti lebih enak lagi Ini udah cuci tangan ya Tadi Ini kita ambil Bumbu-bumbunya Cobain ya Top deh Bumbunya Enak banget Kalian bisa coba sendiri di rumah Pasti gak nyesel Karena bakalan ketagihan Dan prosesnya gampang banget Sekarang kita mau cobain Pakai sambalnya juga ya Nah ini Kita cobain pakai sambalnya ya Sambal terasi segar Yuk kita coba Pas banget Paduan antara Bumbu yang ini rasanya manis Terus tambahin sambal terasi segar Yang rasanya asin Dan gurih Mantap banget Apalagi dipakai nasi anget ya Selamat mencoba di rumah Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, comment, and share ke teman-teman kalian ya Bye 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 Terima kasih.